Aduh, yuk kebalik dong Aduh, minumnya dari sini Aduh, bercandanya tua banget Berarti lu kan umur 11 udah meledak banget Udah di, ya udah hidup lu Privacy lu udah terganggu Nah itu berpengaruh kekejiwaan lu ga? Wancur Apa-apa Vincent and Destan Gua nonton Berarti lu berkarya tuh di umurnya tuh? 11 Koboy Junior tuh pertama tuh? Awalnya kan musikal kan? Cuma ketemu sama si anak-anak Lu ga menyenangkan dong masa kecil lu Masa kecilnya terenggut ya? Karena udah masuk dunia entertainment Udah kerja Justin Bieber Terus begitu si masa kecil gua itu harus dipake untuk menghibur Anak-anak seumuran gua Lalu waktu itu dengan si Pig Pig itu Gua ngeliat tuh Bieber kayak wah dia aja bisa Maksud gua engga Tapi emang cita-cita lu jadi Cita-cita lu jadi emang Jadi apa ya Jadi apa namanya? Jadi apaan dong? Gua ga tau Gua sebenernya dulu kecil tuh punya cita-cita pengen jadi ilmuwan Yang punya toko permen terbesar di dunia Itu spesifik selalu ditanya Film ini kan? Dari Charlie Dia terakhir nonton film si Andy Ilfil Film bioskop terakhir itu Dili Wongka Kebukti kan dia mau update banget orangnya Gak update Dengan gua Titanic Gua ghost lagi Patrick Swaizy Berarti gara-gara film itu lu pengen jadi ilmuwan Yang menemukan dan apa Toko permen terbesar Dulu gitu Terus tapi dari kecil emang Katanya gua grisik gitu om Suka kayak nyanyi-nyanyi Terus ngibur orang gitu-gitu Dia diarahin Dari Kobe Junior Tapi dia paling cakep diantara Kobe Junior ya? Gak berarti bilang yang lain merendahkan yang lain dong Gak begitu Cakep-cakep Paling cakep dia ya? Ya bener kan gua gak bilang yang lain jelek Cuman paling cakep dia semua cakep Tapi paling cakep dia Kiki juga oke Kiki kan sekarang yang Kiki Saputri Bukan Kiki CJR ada Mukanya kayak pemain Lenong Boca ya? Iya tuh Noval iya bener Risa Bukan ya? Bukan Risa Bukan Oke Bal terus abis itu Lo 11 tahun memulai jadi musikal Iya Itu pertama kali lo? Pertama kali gua iya terjun Terus sampe akhirnya meledak banget sama Kobe Junior Betul Itu umur berapa? Kobe Junior tuh umur 11 itu Anterah umur 11 loh gila Gak maksudnya yang udah mulai sampe akhirnya digandrung sama Itu umur 11 lah Langsung Iya bener Kobe Junior tuh langsung Gua cuma sekali nyanyi di Boleh sebut acara gak sih? Boleh Eh dasyat kan dulu kan Oh dasyat Terus gua manggung disitu Terus udah abis itu rame-rame-rame-rame-rame Sampe umur berapa tuh ya? Kan si Sampe si Bastian keluar kan? Puncaknya sebenernya menurut gua di Bastian keluar sih Soalnya sampe Bastian keluar kita masih tour 30 kota tuh Jadi satu-satunya boyband yang Pernah Oh puncaknya disitu? Bukan digadok ya? Bukan Aduh 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 Tapi lo akar hubungannya sama mereka ya? Masih-masih Ya masih kontakan lah Semoga lo punya Masih kontakan Berarti lo kan umur 11 udah meledak banget Udah di Ya udah hidup lo Prevesti lo udah terganggu Nah itu Berpengaruh kekejiwaan lo ga Bal? Wanjir Ga tau sih Gue Mentali iyalah ada pasti Harusnya ada dong Harusnya ada ya Maksudnya gue Maksudnya pernah menikmati hidup seperti itu Waktu itu? Gue sempet Kan umur-umur 11 mah Ya kayak main aja kan Panggung tuh kayak tempat main gua Shooting tuh kayak tempat main gua gitu Sampe Ya dulu sih happy-happy aja ya Sampe kayak ada momen-momennya juga kok Sampe gua kayak Malus banget ya kayak Soalnya temen-temen gua pulang sekolah Nong-ngong di kantin kan Yoi Gue ga bisa Langsung balik kerja Belum kalau di jalan dipotoh-potohin sama Ibu-ibu juga kan ya Ibu-ibu Dulu Nah lucu nih Soalnya dulu Pas ke Bo Junior kan Ibu-ibunya mengantarkan anak-anaknya kan Nah sekarang Semang semenjak dilan tuh emang ibu-ibunya yang nyamperin gua Iya ibu-ibunya Crazy crazy 21 tahun Iya Dia umurnya dikali 2 aja belum nyampe kita Belum Dan lo belum tentu nyampe seumur kita lho Bal Gakak segitu loh Gakpe Kita ga pernah tau Iya bener sih Bener sih Tapi ya Tapi kan jangan begitu Kita harus mendoakan Iya iya Muset semua Tapi yang menariknya adalah Iqbal ini juga bukan cuma nyanyi doang Dia bisa main musik kan RISIK ANJING Lu bisa main alat musik bas Iya Yang lu kuasai bas Awalnya dari gitar Gitu juga gak sih? Gitar Iya gitar semua Gitar Gitu juga sih Gua dari gitar Ya sama dong Ya udah ya oke Gua lidahin muka gua nih Gitu Caranya gitar Gitu 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 Udah pernah covid lagi Dua anak covid sendiri Kemarin gua kena covid Iya 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 Kan tadinya kan gua harusnya kesini Kamen tuh ya Yang anehnya gua ga ditularin siapa Gua menularkan diri gua sendiri Hahaha Covid sendiri Wah kasar Untung waktu dia cek kalo lu di wawancara Kena juga dari dia Iya Tapi kalo ngomongin soal musik lagi Lu setelnya Lu tuh suka sesuatu yang berbau Klasik Ya mobil aja kalo kita lihat di Youtube nya dia Buset Isinya mobil semua Lu katanya ga mau diundang dia aja Ya karena temen-temennya tua-tua katanya gitu Iya Lah lu suka mobil tua Eh kebanyakan yang suka mobil tua itu ya orang tua Lah itu makanya gua pengen Memperkenalkan opsi punya mobil tua tuh ke anak-anak muda om Udah berhasil belum? Ada beberapa yang akhirnya jadi terinfluen sih Mungkin ga sebanyak om besta kalo main mobil Ya Ya ada aja akhirnya anak-anak muda yang Itu nafanya ke Iqbal Oh itu Recaro Gua pengen beli Recaro Iqbal bukan Recaro Iqbal bukan Recaro Iqbal Bajunya di page mode tuh Gua dengerin semuanya sih om Cuma semenjak sama ibu juga Makin di Apa namanya sih? Apa namanya sih? Dikasih referensi yang baru kan Terus ya Gua selalu gitu sih Setiap kali gua dengerin lagu Gua selalu kayak take note sama sesuatunya aja dulu Suka ataupun ga suka Dari lu cowboy junior Ya om Ya lu kehilangan lah masa kecil Bisa dibilang gitu ya Semua yang mengawali karir dari kecil Kecil tuh kayak gak rasa kehilangan Kayak Tinatun Eh apa kabar dia? Jadi anggota DPR? Iya kok iiii Oh iiii Iya kan Kelapa Gading tuh Gintunya dia Daerahnya dia Kelapa Gading Gila ayahnya Iya orang katanya dia lagi rapat DPR gitu Kalo saya ya Gak setuju Gak setuju Gak ngapain ngomong gitu Gak ngomong gitu Gak ngomongin Tinatun suara so Gak ngomongin yang suara tadi ngomongin gitu Tentu kepalanya pegel banget lah Gak kering sakit disennya gitu Saunya juga hilang-hilangat Mendulut Gia ngabun Gak rata Gak rata Dulu kalo konsen mama bol Gak kira pas ngapain bol Kode nyanyi Kode nyanyi Hehehe Lu mentally yang liat temen-temen lu bisa ke kantin, lu ga bisa ke kantin Sebenernya ada sih masa istirahat gua tuh pas 2 tahun di Amerika itu sih om Nah ini lah buat ke Amerika Pas sekolah itu, itu juga lucu Soalnya kan tadi gua kayak yaudah niat sekolah terus ga ngapa-ngapain Makanya sekolahnya harus jauh, karena kalo disini Pasti ngambil kerjaan ya Terus yaudah sekolah disana niat itu yaudah 2 tahun emang Menjadi anak umur 16-17 waktu itu Karena disana kan juga ga ada yang tau gua Jadi gua bener-bener diturut sebagai Jadi kehidupan normal ada di Amerika waktu itu ya? Nah itu gimana rasanya? Lu biasa dapet spotlight atau lu ke Amerika Dan banyak orang bahkan mungkin Sebagian besar ga kenal sama lu gitu Iya, iya, iya Gua jadi ngerasa Gua ga ngerasa privilege gua diambil sih Maksudnya lebih kayak, gua sadar betul soalnya waktu itu Di umur Itu pas ke Bo Junior, itu kan gua ga lama setelah Bastian keluar tuh, soalnya itu Kita lagi sukses-suksesnya Terus gua ngerasa kayak anjir ini kalo gua di Indonesia Gua semu banget sih, Star Syndrome Maksudnya anak kecil Sukses kayak gitu, punya duit Iya gak sih? Di umur sih gitu tuh Gua semu banget sih pasti Kan ngehe banget terus ya udah akhirnya gua Cuma pas di tahun pertama Yang pertama itu kejadian Dylan Gila sih Dylan Jadi, ya ga berhenti juga ternyata Tapi di Amerika lo enak lo abis jalan kemana-mana Dekat kantin bebas Mau ngapa-ngapain sama siapa-siapa juga ga kenal lo Apa tuh? Nguntang-nguntang di kantin ya pak? Nguntang di kantin Apa pikiran kalian kemana sih? Tapi katanya ada juga orang-orang Amerika Iqbal 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 Tebalik dong Minumnya dari sini Aduh bercandanya tua banget Bercanda bapak-bapak Tapi bisa lo pake Untuk anak-anak muda Tapi lo kaget ga? Waktu-waktu di Amerika tiba-tiba Lo terbiasa begitu Pasti ada rasa kangen ya dong Ada rasa kangen yang Justru engga masong Soalnya gue emang, gue tau betul Gue mau sekolah emang suka yang ga dapet Bukan ga dapet itu semua emang untuk merasakan Jadi Di anak desa aja gitu Walaupun Walaupun ujungnya Akhirnya temen-temen gue disana juga tau Apa yang gue lakukan disini Kan kan tukeran Instagram Cuma sebelum itu kan Ya Karena emang semuanya juga Samuan lah dari negara Itu kan dari 90 negara kan anak-anak Jadi akhirnya Berbaur aja gitu Jadi lo mainnya disana ga sama anak Indonesia juga ya? Gue satu-satunya Indonesia waktu itu dianggetan gue Di sekolah itu Tuker-tukeran Instagram gitu Oh my god Follower you? So many So many So many Air many Lo ada fair fair kosku Lu sahabatnya sama orang mana? Gue ada beberapa Ada orang Iran Ada orang India Tapi dari California Terus ada dari Namibia Namibia? Namibia ada Namibia ada Terus ada di pos kota itu biasanya Nah ini dia Bercanda bapak-bapak lagi Terus Udah gak tau Iya gue gak relate lagi gue lucu aja Gapapa biar kita aja ya ntar Terus abis itu lu bersahabat dengan mereka semua itu Dan Ada gak ya? Lu nyanyi disana? Main bass disana Vokalisnya orang Namibia itu? Gak vokalisnya Pokoknya kita semua nyanyi, gue orang Indom main bass Sama nyanyi, terus gitaris gue Orang Finland Drummer gue orang Peru Waduh Lu tau gak ibu kota Peru? Ini joc bapak-bapak lagi Ada berapa gak gitu? 5 Sebutkan aja Dia gak tau nih Di restoran parang ga ada Peru Berarti pertama kali lu main bass di sono di US? Bass pertama lu apa? Pertama kan dari bass sekolah Pake jazz bass kan? Terus Pas winter break tahun pertama Gue beli Mustang pertama gue Yang PJ tapi Yang 2000 Berapa tuh? 2018an kan Ilang tapi Di sekolah gak tau Di curi Waduh Waduh Ilang Oh banyak banget Yang ke sekolah gue dulu Banyak banget Anang katanya banyak yang pakau katanya Sampai ini Sampai lo biin sekolahnya Ilang Terus sampai itu Ilang Lo beli lagi Beli lagi pas udah disini Disana ilang Terus bawain lagu apa disana? The Cure The Cure The Cure Puss Beatles Tua banget ya? Apa namanya? Orang-orang Namibia juga? Bericak Orang-orang yang tua-tua Iya Iya Namibia ga ikut main band? Engga Dia salah satu sahabat gue Tapi dia ga ikut Tapi kalo ngebayang ngeband di Amerika ya Seru ya Tapi pernah sama gue ga, Bal? Wah ini gua baru mencerita, jadi dulu pas gua masih junior, gua diajak sama kakak kelas gua untuk main, karena ga ada yang ngisi bass kan. Sebenernya gua main, jadi gua satu-satunya adek kelas, sisanya tuh kakak kelas semua tuh. Terus kita main di Yule Ball, Harry Potter gitu kan ada, sekolah gua tuh kastil om, bener-bener kastil. Bentukannya bentukan kastil gitu? Bentukannya kastil, bener-bener kastil tahun 1700, bener kastil gitu. Waduh, Harry Potter banget, terus main di... Cukau disini pasti udah dibuat acara setan-setanan tuh. Bener, bener-bener. Penulurans. Terus manggung di dining hallnya, kita punya acara Yule Ball kayak prom gitu, musik kayak ngajak cewek apa segala macem gitu. Terus awalnya kayak DJ dulu gitu kan, kayak main musik apa nari-nari, abis itu baru kayak dipanggil gitu bandnya terus main. Tahun pertama gua diajak, tahun kedua gua yang ngajak temen-temen. Nama bandnya apa? Gak ada, gak ada. Gak ada nama bandnya? Jadi kita emang cabutan-cabutan gitu. Jadi ada kayak ekskul orkestra sendiri, ensemble sendiri. Kita semua main di situ semua. Jadi cabutannya. Lu yang ngambil lagi sih? Komunikasi. Belum dulu sebelum? Belum. Berarti lo kembali ke sana lagi? Kalo dibuka. Oh, sekarang masih tertutup. Nah itu orang Namibia masih di... AIDAHO! AIDAHO! Sekarang dia yang ngeband, pak. Sekarang dia ngeband. Wah, mumpung Iqbal gak ada. Amerika ya, Sam. Wah Amerika ya, Sam. Kuliah di Australia ya? Kuliah di Australia. Kuliah di Australia. Lu gak ngerti sih. Bapak-bapak, bapak-bapak lu. Kalo di Australia beda lagi tuh ceritanya. Lu berteman lagi sama orang-orang. Gak ada namanya ngikut. Gak ada namanya ngikut. Gak ada namanya ngikut. Gak ada namanya ngikut. Di mana-mana ada sih lo. Gak ada namanya ngikutnya. Lu gak ajak-ajak gue. Lari dari Amerika, lari. Gila. Pake nomor sini. Iqbal! Iqbal! Ramadhan! Iqbal! 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 Oh, gila. Nah kalo di Australia lu sama orang-orang Indonesia. Kan banyak kan kalo orang Indonesia. Eh, banyak lu orang Indonesia. Lu orang Indonesia sekolah di luar tuh kebanyakan tuh. Mereka mainnya sama-sama orang Indonesia sendiri gitu. Gue gak pernah suka sama konsep itu sih. Iya. Akhirnya lu main sama orang-orang Australia? Iya. Negeri wool tuh bro. Aduh, negeri Australia. Negeri wool. Tapi, don't get us wrong ya. Aduh, gak rilep lagi lah. Sorry ya. Don't get us wrong. Tadi omongan Iqbal bahwa gak demen untuk ketika di luar bertemennya sama orang Indonesia lagi. Bukan gak demen. Kenapa? Tapi, kita jadi kagak. Jadi bener-bener. Iya, iya, iya. Soalnya gue ngerasa kan untuk bisa masuk kuliah di luar tuh kan butuh effort kan ya. Iya. Terus kalo misalnya sampe di sana ternyata pengalaman hidupnya gak bisa ketemu sama orang-orang di luar comfort zone kita. Ya, kalo gue pribadi sih. Gue gak menyalahkan siapa pun. Cuma kalo buat gue pribadi gue lebih prefer. Belum bahasa Inggrisnya. Nah itu juga tuh. Nah itu juga tuh. Bener-bener. Itu juga ngaruh banget sih bahasa tuh. Di sana gak ngeband di Australia? Di Australia enggak. Waduh. Dengerin musiknya doang. Kita ngomongin musik. Referensi musik lu dari Justin Bieber. Tiba-tiba lu jadi di page mode. Menurut gue itu satu hal yang dari Justin Bieber. Justin Bieber tiba-tiba bawain The Cure lah istilahnya waktu SMA. Jadi dulu gue kan emang gak lahir di keluarga yang musik kan. Maksudnya gue... Gak ada kesenian lah. Gak ada kesenian, gak ada kesenian. Gue yang kayak kecil tuh dengerin kayak orang tua gue mainin apa-main apa gitu. Bokap lu tuh tukang Gerinda ya? Itu Joko Anwar. Joko Anwar. Iya, iya oke. Joko Anwar bapanya selalu tukang Gerinda. Partai dia ikut. Gerindra. Terus itu bal? Iya terus yaudah. Oh nyokap suka kahitna sih. Demen banget sama Kang Hedy. Kamu Hedy Yunus. Jadi setidaknya ada musik pop sweet-sweet gitu deh. Terus yaudah. Terus kakak gue dengerin apa-dengerin apa. Udah abis itu Koba Junior tuh. Koba Junior gue ngefans banget sama Bieber. Gue ngefans banget sama One Direction. Standard lah. Maksudnya di momen-momen itu gitu. Terus ya Taylor Swift apa segala macem. Pop music. Saat itu ya 2011 gitu kan. Nah cuma pas lagi di masa-masa tour apa segala macem. Gue tuh band pertama yang, band tua pertama yang gue ke-expans sebenernya Weezer. Ya itu gue inget banget di bandara gue dengerin. Lah gue apa? Serenso? Buddy Holly. Buddy Holly. Oh Buddy Holly. Iya dengerin Buddy Holly pertama kali. Terus mencoba ngulik sih. Dan Dat Den Deng Den 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 runs. My girl got a big glove da 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 da. Itu pertama kali dengerin itu. Syndrome, itu dari awalnya Weezer tuh. Terus dari Weezer Green Day. Oh itu papan si Jokoh Anwar. Grinda Grinda Sum 41 Gue gede dengan All Time Low Gue nge-fans banget sama Alex Gaskar Terus Blink Blink waktu itu belum sama Matt Skiba tuh Masih albumnya yang After Midnight Masih keluar tuh Ya maksudnya pang-pang Yang kekenian Prambos banget lah Popang Cuman Billy Joe benci banget Dia pengen menghapuskan itu dari Dictionary Popang Terus gue pertama kali belajar nungis lagu Pas di jaman Popang itu Terus ya obviously karena gue dengerinnya itu Gue bikinnya kayak gitu dimasukin ke Kubo Junior Mereka tuh dengerinnya apa kalau kayak Geng-geng lo itu Albi tuh setelah gue kayak Indopop gitu sih Terakhir ya Waktu itu kayak Indopop-Indopop gitu Bang Kiki lumayan tuh dia suka banget sama The Beatles kan Oh iya iya Dia The Beatles parah deh pokoknya Bastian Bastian yang ngacak ya kayaknya Gitu dari situ Terus Pas di US sih makin kebuka lagi kan Soalnya musik-musik tradisional dari negara mereka Gue ngulik Nguliknya makin disitu tuh Terus Udah gak terlalu pang disitu Akhirnya mulai dengerin The Cure apa segala macem Smashing Pumpkins tuh udah di Amerika tuh Oh iya 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 Udah mulai di Amerika Terus RnB Hip Hop tuh juga udah mulai disana Kan apa namanya black culture di sekolah lumayan kenceng kan Jadi lumayan banyak dengerin yang Trap-trap kayak gitu-gitu deh Sampe akhirnya Melbourne Tern House Disco Elektronik ya diem Tapi waktu di Amerika lo kayak di film-film gitu gak sih yang ada Party-party sama anak Partinya seru sih Soalnya partinya ada kayak Unofficial party Sama official party Official party tuh dimana partinya tuh ada guru-guru sama orang tua Yang jadi yang kayak Sober 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 Ada yang unofficial Sober-sober orang tuanya gini Iya pok Orang tua sama gurunya gini Kayaknya kalo promenet anak kita kita yang begitu Eja lu kali itu Gua mau nginilah ke kamar Yang unofficial tuh Rusak lah ya Gua sempet jadi DJ tuh pas di Amerika Jadi dulu tuh di sekolah Karena semua kontinen kan ada anak-anaknya Jadi setiap tahunnya tuh ada kayak Namanya cultural day show Jadi misalnya ini Asia Terus ntar ada South America Terus ntar ada Afrika Terus ada Skinny Naviana Pas yang Asia Yang Asia Party Playlist lah Aduh gua lupa banget Lu masukin lagu-lagu Indonesia ga? Gak malah Gua waktu itu banyak Karena ada Korea Korea, Jepang apa segala macem Jadi gua juga minta referensi temen-temen gitu Itu salah Terus gua seneng banget sih Soalnya Pokoknya gua hampir ga pernah absen ke unofficial party-nya Official malah-malah Itu unofficial kan kayak open house Bukan unofficial tuh di gudang, di toilet Karena guru sapa ga boleh tau Oh tapi di sekolah Kita tuh Kita sekolah tuh Kayak coupling gede banget om Jadi ga bisa kemana-mana Emang cuma disitu semua Jadi semua terjadi tuh ya di dalam situ Aku cuma 200 Lu berarti di asrama gitu? Iya, boarding Oh jadi ga bisa kita Di tempat luar gitu ga bisa? Mau dimana gua di New Mexico Ga ada klubnya juga Oh Bang di Amerika apa di New Mexico sih? New Mexico Gak ngerti ini Apa sih itu maksudnya? Daerah-daerahnya Daerah-daerahnya Iya setiap itu Ini breaking-nya nonton ga? Kan itu Aberkirky Nah itu New Mexico Gua 2 jam dari Kalau lu sering nonton teen movie-teen movie Yang kalo misal bikin party tuh kayaknya kan Suasananya segala macem tuh kan Orang tua yang dateng Bubar Oh house party House party Sempet gua beberapa kali kayak unofficial Tiba-tiba kayak gelap-gelap gitu Tiba-tiba kayak lampu terang Wah cabut semua kan Sentrenya segede-gede gini gitu Apa ini? Apa ini? Wah seru banget ya Ya American Paya bener Oh iya American Paya Pengen lah gua Tapi gua udah tua ya SMA gua 27 lah ini Mardhani Gak ada tuh pesta-pesta gitu Gak ada tuh Terus udah jadi DJ Apa pas udah Ya lu kira lu masangin white shoes gitu Upstairs Waktu itu belum semulik itu juga Karena pas di Indonesia lagi tuh kayak Gila anjir Ternyata temen-temen disana juga bisa memberikan gua Apa namanya referensi musik dari negara mereka Dengan gender yang gua suka Gitu kan Jadi gua kayak wah penawaran gua ke mereka Justru gak bisa sebanyak itu gitu Karena jadi gua lagi bisa pas sih Tapi Lo temen-temen lu dari luar Segala macem itu Selera musik itu Nyampur-nyampur berarti ya Banget Taruh lah kita balik lagi ke Namibia lagi Oke Orang Namibia sendiri temen lu itu Sukanya musik apa? Dia Dia kayak rap god gitu sih Dia suka banget sama musik rap hop gitu Dia tau semua dan Gerek-gerek gitu lah Iya sampe yang kayak Indie Underground scene-nya Skenanya rap di Di Amerika Di Statement Jangan Yonglek bukan Jangan Yonglek bukan Jangan Yonglek Ini disini Ternyata udah misalnya tau You know Yonglek Ternyata udah Ari juga Nyamper-nyamut Ari Itu lu disono berarti sih Itu udah belum si Rich Brian belum ane? Rich Brian belum? Belum Belum kan baru dia Rich Brian tuh Eh udah ding Udah 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 Rich Brian udah tapi baru Deathstick 2016 Gue inget banget soalnya Begitu gue kayak dampe sana Terus gue dikenalin kakak kelas dari mana Dari US atau gimana Terus kayak Where are you from? Indonesia Terus kayak Masih Rich Chiga waktu itu Ya Deathstick Deathstick masih kayak gitu Belum Untuk anak-anak yang suka sama Memes sama Apa namanya? Musik Rap Hip Hop gitu Semain Lu kenapa Amerika? Kenapa nggak Eropa? Karena dapetnya itu Oh Tapi lu sebetulnya pengen Eropa nggak? Nggak juga pengen Amerika sih Gimana sih? Berarti nggak konteks dong Tapi Tapi Ades kalo di Eropanya ada Oh ada? SMA gua itu di Eropa ada Oh Tapi gua dapetnya di Amerika Emang pengen aja sih Oh gitu SMA27 Iya Kastil itu SMA27 kan juga buka cabang tuh di New Mexico Gua mati SD juga tuh SD gua Kastil Olahraganya Bukan Kasti Kasti Aduh bapak bapak lagi Tau lah Tau nggak olahraga Kasti Ah Tau Bolanya merah tuh Kalau jaman SD Kenapa disebut Kasti Coba Kan aneh ya Emang Kasti itu Baseball Beda kan Cuma versi sederhananya Tongkatnya kayu Bolanya merah Bola tenis juga boleh Iya Jadi kita abis mukul tangkap bola Abis digebokin ke orang ya kan Muntah darah temen gua dulu Itu percobaan kamu Itu percobaan kamu Kalau sekarang lo dengerin apa Sekarang dengerinnya Band favorit sih 1975 Apa nih Pak Arif Oh Ya 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 Terus Memang masih breedpop Breedpopan lah Terus masih banyak yang nyangkut pas dari jaman-jaman US Kan pernah denger? Ya 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 New order nih Dari Dinda juga dari manajer lu ya New order Tapi lu suka dengan musiknya Suka banget Tuh Dia berarti masuk nih yang musik-musik Jadul Kayak gitu Ini di page mode Eh Ba tapi efeknya ya Di Koboy Junior sama di Dilan Gedean mana Ba? Impactnya Nation wide lah Nation wide Kita ngomongin Indonesia gitu Koboy Junior Dilan Gedean mana? Gue selalu ngerasanya om Kalo ditanya kayak gini Gue selalu ngerasa waktu itu Koboy Junior dan Dilan Tuh nge-reach market yang berbeda Oh Kalo si Koboy Junior tuh Kita gede banget Di kalangan anak-anaknya Maksudnya anak-anak umur gue waktu itu Akhirnya juga gede di orang tua Karena orang tua yang beliin tiket Dan bayarin Nonton gitu kan Kalo sekarang Dilan tuh Hampir semua lapisan gitu kali ya Kayak nenek-nenek Apa semua juga nonton Film itu Agas Dilan kali ya Kita semuanya bisa relate Bisa nonton Iya bener Gue ga nonton sih Kalo liat dia Leleh loh bro Nonton besok gue gini Leleh Tapi Dilan efeknya gila ya Tapi Dilan efeknya gila ya Semua line-linenya Iya Jacketnya Dilan lah Motornya Gua pernah banget di Gua pernah di warkov Makan Makan instan gitu kan Itu mau mindro Bukan warkov Bukan warkov Bukan warkov Canda mulu Apena serius Terus 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 Sebelal gua Kan nge-jack online gitu Tapi pake jaket Dilan Jadi dia kayak Gak ngeliat gua sih Gua kayak gini Dia ga ngeliat gua sih Gua kayak gini Sebelahan banget Gua kayak gini Tapi semua jadi tren ya Iya Itu dari film itu Gua ga nonton Tapi gua tau Lain-lainnya Gimi-gimi nya Saking jadi Ya ngobrolan Semua orang Gua pribadi sis Gua ada tuh di Pretty Boys Ini di Pretty Boys Awalnya Iya Pretty Boys ada Iya kan Si Tommy yang masukin itu kan Gua sendiri Terima kasih bro Nanti gua masukin ya Sekarang yang lu sama band lu tuh Yang Rockset berdua Bukan Rockset Summerdose 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 Gua sih demen ya Maksudnya Cerut juga nih Seorang Iqbal yang gua tau Keluar dari Tau-tau Ngeband gitu Berdua sama cewe Dan Vokalis lu kan Wukil juga tuh Kalo Penghayatan Dan kayaknya Intuk ke lagu-lagunya Ketika bernyanyi gitu Itu gimana proses terjadinya Rockset itu Jadinya Rockset anjir Summerdose Summerdose Jadinya pas di US tuh Dia anak US juga Enggak Dia anak Bogor Cuma Kita bikin bandnya lewat Skype waktu itu Sekolahnya di sekolah yang sama Cuma cabang Bogor Gitu Gitu Ya kan ada Ketirikan cabangnya banyak Lo kenalan di mana? Oh gua kenal lu udah dari SMP Udah lama Emang temen-temen gitu Iya Dari pas SMP Emang anaknya Begitu gitu Selera musiknya Ngambung sama lu Ada Justru sebenernya beda Dia kayak Klasik R&B jazz gitu Sebenernya Terus ketemu sama gua yang pop-punk gitu kan Cuma Waktu itu gua Tadinya ngeband sama ex-gitarisnya Si Summerdose Berdua Terus dia kayak Eh gimana kalo kita ngajak cewe Sebagai vokal Terus di kepala gua Band cewe itu kalo vokal Eh Band cewe Band kalo vokalisnya cewe Di kepala gua tuh paramor banget Udah gitu kan dua Dua Apa namanya Dua cowok satu cewe kan Terus gua kayak Udah deh masukin nih Terus ternyata Empat tahun kemudian Malah dia yang stay sama gua Bukan si gitarisnya 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 cabut Tapi warna vokalnya juga oke banget Ba Ngomongin soal keluarga Lo kecil Gimana? Didikan orang tua lu gimana? Ini pertanyaan beneran Serius dong Didikan orang tua lu tuh Memang Apa ya Mendidik lu kan banyak orang tua yang Keras Ya keras Ya keras dan mungkin Dijalurkan emang Untuk ke entertainment Atau mau jadi artis lah Banyak kayak gitu kan Gak, gua gak pernah jadi artis sih Gua sering kok di kobo junior tuh Di momon gua kayak Gua pengen keluar gitu Gua sering banget Terus orang tua gua kayak Yaudah keluar aja Oh mereka bebas Terus gua yang kayak Jadi mikir Tapi seru lagi Gak jadi mikir Tapi keras gak orang tua lu? Gak terlalu Kayak bokap lu keras gak? Bikin lu tuh keras gak dia? Bukan Pasti Ya bisa aja Tessingin bisa aja Ya 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 Ngatanya didikannya keras Aduh Om om banget Ya kan kalo gak keras Bisa tessin doa Kayak kita setiap ada jokes om om gitu ya Ya oke Ya oke Om 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 Enggak berarti mainin dirinya sendiri Lu ngomong dia gini sendiri dong Gimana Bal? Didikan orang tua lu keras gak waktu kecil? Ehm Nyokap sih sayang banget sama gua Gua mau apa aja dikasih sih Kalo ngomong nyokap Kayak Nyokap selalu ngeliat gua sebagai Baby in the family Bahkan pas gua mau sekolah ke US aja Susahnya gila banget sih Itu berarti gajah tunggal ya? Anak tunggal Iya anak tunggal Gajah tunggal merk ban ya Gajah tunggal merk ban ya kalo gak salah ya Tipa 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 Tepa Tepa Terugas T evil Bokap gue kan PNS, BUMN kan, ya gue pikir gue juga harus kayak gitu ya, kayak duduk di meja, gitu, soal jambut Lu gak kepikiran sekarang buat gue? Gak lah, gila, gak sama sekali Tapi bokap gak pernah mukul atau keras Dulu sih pas kecil, paling kalo kayak gak mau sholat, lemparin apa gitu Lemparin apa? Piano? Lemparin jadah, lemparin jadah Bapak gue... Bapak gue... Bapak gue... Bapaknya tiba di sendirian Gak pilih piang Gak pilih piang Gak pilih piang Gak pilih piang Piano Apa lempar lembing Berarti religius ya, lumayan ya? Lumayan lumayan, lumayan, lumayan religius sih Lumayan religius Gua lah keluarga yang islam banget sih Islam banget? Sama sama kita ya Namanya ramadhan, kurangnya selamat Wih, ikhbar ramadhan Gua play visa gak diterima coba Usah nama gua waktu itu nge-play juga Siapa nama lu? Ya orang... Kak gue Vincent kan? Kalo orang kedudukan kayak Pingsan? Kamu semaput? Aduh... 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 Kamu kok pingsan nge-play kata ya Gitu laluan Bapak-bapak juga nge-playan lagi Bapak-bapak juga nge-playan lagi Bapak-bapak juga nge-playan lagi Bapak-bapak juga nge-playan lagi Kalo summer dose, referensinya apa? Kan kayak psychedelic pop gitu kan? Iya Oh banyak banget sih Gua... Kita tetep kayak Dengan referensi kita masing-masing itu loh Gua kayak tetep Jaman itu tetep kayak pop-punk Atau segala macem Jadi dari kayak soundbass Terus gua tetep mainnya pake pick gitu-gitu Seneng banget gua Soalnya sering kayak dipicilkan gitu kan? Tapi gua ngeliat Si Om Siwa Rishanda juga seneng banget Oh, Sanip mah Ya gitu Terus Kalo buat yang album ini Lebih ke 90's Apa namanya R&B gitu sih TLC Wow TLC Waterfall Iya Amat Nostrup Nostrup Eh tapi lu harusnya dengerin juga kayak Exploited Dead Kennedy Oh itu udah punk Beneran punk gitu Ya iya Kalo mau main pake pick kan Exploited pake pick banget Iya Bungin lagi dong Jangan berantem dong Si Exploited tuh main yang pake pick Babi Babi beneran gitu loh Bung 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 Apa New Order New Order New Order Apa apa Krafte ya album yang 2015 Gua udah gak suka yg baru, baru Ya kalo yang sekarang sekarang mah Lu mah lagi ikutin Peter Hooknya Siapa tuh? Peter Hook, lu gak kenalin lagi Peter Hook? Belum, belum Kan dari Joy Division Yang itunya Bernard Summer bikin New Order Si basisnya Peter Hook ini Bikin apa deh? Dia sendiri sekarang Peter Hook ya? Bikin perumahan di Hook Di ujung gue ya? Peter Hook Mbak lu pernah ditulak cewe gak bang? Ayo coba Dengan wajah semanis lu gini Pernah gak? Oh Orang Namibia itu Peter Tidak! 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 Tidak ada waktu lu Ditolak? Pernah? Meksiko Azan Nah kita kembali lagi Sesudah ajang tadi Tadi dia sampe dimana bro? Ngomong sudah ditolak sama cewek US Eh cewek orang mana tadi bro? Dia orang Meksiko Tapi Gedenya di France Terus orang tuanya Gede di UK Jadi dia British accent gitu Wow! Wah sexy itu ya Terus abis itu lu pake ada nembak-nembak itu gak sih kalo disana? Nah itu om Jadi gue udah demen banget nih sama dia kan ceritanya Terus ketemu di party apa segala macem Terus kita tuh udah sampe ke Jadi kalo dari sekolah tuh bisa kayak hiking 15 menit gitu Terus kayak ke Bukit Iya di Hill gitu Water Zeboa gitu Terus ngeliat bintang-bintang Aaaaah La-la-lain banget tuh Iya kayak gitu Apa? Teenage dream banget Udah 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 nyampe kesitu Terus gue pikir dengan adanya itu Bisa di officialin Iya Suasana mendukung ya Cuma Bocahnya gue waktu itu bodohnya Katakan gak semuanya harus dikomunikasikan secara verbal kan Maksudnya To say I love you To say do you wanna be mine Tuh gak harus selalu dengan kata-kata itu gitu Ya gue melakukan itu Terus dia langsung kayak Train off gitu kali ya Sebenernya orang sana kan Lo bilang I love you tuh kayak sakral Iya Gue belum sampe bilang gitu sih Cuma gue emang kayak Instead of kayak action Doing something Untuk-untuk nge-giring itu Tapi gue malah Gue malah verbally ngomong itu Ngomong karas itu Gak jadi deh Awkward lagi Nah terus lucunya dia akhirnya Jadinya nama sahabat gue Bener-bener sahabat gue Yang kayak gue main tiap hari Namibia Udah namibia Bukan 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 I got a girlfriend Dari atas bukit lari Nyampe duluan Nyampe duluan Cewenya ketinggalan Karena cepet larinya Oh jadi sahabat lo yang jadian Iya akhirnya sahabat Tapi akhirnya kita tetep temenan Apapartu URN Soalnya kan gue sering ketemu di kamar itu Cuma karena anaknya cuma 200 Muridnya Jadi gak ada awkward Udah gitu kayak lo sama siapa Ya ketawa dong Tapi itu cewek pernah lo bilang Sensor 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 Tertanyain lah begitu-begitulah Gimana? Tapi lo termasuk orang yang ini gak sih? Bal apa Bucin gak sih? Ya kalo istilahnya sekarang Bucin ya Berarti lo termasuk orang yang kecewa banget waktu ditolak gitu dong? Gak juga Gue waktu itu belum seinto itu Gue cuma kayak Oh ini Cewenya yang kecewa sekarang pasti tau Oh Lo gak pas lo nembek lo selet Nih liat gue siapa lo liat kak? Iya kak Lo bawa majalah-majalah lo banyak gitu nih Gue Ini gue nih Ini gue nih Gak lagi ya Ini gue nih Pake motor Jaket Dylan gitu Kan belom Oh belom ya Tapi sekarang Iqbalan lo punya pacar Tapi lo ini ya Apa Termasuk gak apa-apa juga orang-orang tau lo punya pacar ya? Dulu gue sempet kayak Gak mau tau Sebenernya lebih For the sake of Safety-nya Apa Privacy-nya dia juga ya? Iya partner gue bukan Kalo ke gue-nya kayak yaudahlah Maksudnya Sampai kapanpun kayaknya Gak akan Bicara lah ya Nah sekarang setelah gitu terjadi gak? Setelah itu Iya maksudnya Dia Privacy-nya keganggu Lumayan lumayan Sampai hari ini masih ada suka nge-DN atau ngatain Kayak ngomong jahat gitu Oh mulai 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 Gue Pisces kan soalnya Oh Moody Kayak moody nih gue Eh lu jodiac apa? Capricorn Oh Capricorn Capricorn tuh Desember Eh Kaming 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 Gunung Kepiting tuh apa gemini? Cancer Kepiting tuh Cancer Oke Lo bang? Aries gue Gue Pisces Oh Domba Oh Deket berarti lu bisa ngobrol tuh Pake bahasa kaming nih Lu kok ke bahasa ikan Kaming Eh Summerdose tuh sekarang ngapain bal? Kemarin baru rilis EP Terus self produce gitu Oh Itu produce sendiri Belajar produce sendiri Lu nulis sendiri berdua tuh? Iya Pokoknya yang ada di EP itu semuanya kita berdua doang Terus Main banget sih bikin sopomor album Tapi ngerjain sendiri lagi Terus sekarang dari si EP ini Perpanjangan tangannya bikin kayak live session karena ga ada panggungan kan? Iya Bikin live youtube terus Lagi bikin kaset Lagi bikin zine juga Oh? Bikin zine? Cita-cita gue yang lagi kan gue buat Lu orangnya romantis ga sih? Lu orangnya romantis ga sih? Lu gue lebih percintaan lu lebih ke musik ya? Jadi gue kayak Lo orangnya romantis Kebawah ga Dilan di film sama lu di kehidupan nyata? Lu jadi ga suka berpuisi-puisi gitu? Gue emang ga kayak gitu Ga kayak gitu? Jangan kangen Apa? Jangan rindu apa? Jangan rindu ya Itu berat Ya apa leee? Oh iya iya Tapi lu ga pasti ga rumah Itu waktu dia yang nembak cewek itu gitu Don't miss me It's heavy Let me do it gitu ya Let me Let me be Let me aja Lah tadi lu langsung-langsung aja lah Gapapa? Nembak-nembak Sini aja langsung Itu akhirnya gue jadi belajar kan Kayak oh ternyata emang Ga semua perempuan suka yang kayak di Ini gue sotoi sih Cuma kayaknya ga semuanya apa Action lah action lah Action lah Langsung-langsung Eh? Gak maksudnya Eh? Dipeluk gitu deh Ke arahnya ke bawah Enggak, tadi gini harusnya Meluk-meluk gitu loh Oh gitu Kamu tadi di atas tuh gue Iya Thank you Tapi lu sama Sanas Itu sempet pacaran ya? Sanas Apa yang bilang? Panesa Lu ngapain kejadiannya nih gosip sih? Engga-engga Berarti kan lu adek kakak Lu adeknya ini kakaknya Iya KAKAK 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 Tidak Jepin julian Lu kedepannya Apa yang belum tercapai bar? Lu pengen buat apa lagi lu kan film di musik udah lah Di film juga udah mencapai puncak lah Nah kira-kira apa lo mau ke depan lo lakuin lagi, yang belum? Kalo film sih selalu pengen main terus ya Pasti ada Selalu pengen kayak nantang diri, terus pengen juga coba dari belakang kali ya Masih kan Bar! Produce, produce, maaf Semuanya, wah Nah iya maksudnya, tapi itu kayaknya masih nanti deh, masih Apa lo ketikirannya jadi apa Bar? Produce Iya kali itu daerah gitu Wah daerah Engga, belum, engga, 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 ini sih, in the near Future gitu Tapi lo dia di film, apa tuh? yang lu jadi, apa? Yang mah Hanung apa? Ahmad Dahlan Bukan Ahmad Dahlan Bumi manusia itu dia beda lagi karakternya Yang dia pake sorban, apa Peci? Belangkron, Belangkron Iya Menurut aku itu ya? Eh bukan Hanung, Hanung Hanung Oh iya 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 Hanung itu yang mana? Oh iya 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 Eh bukan ya? Iya iya, Taya Ciri Iya, Taya Ciri Jangan sok ga kenal Hanung anjing lu Engga, gue, mukanya gitu gue lagi ini mukanya tapi lu jadi aktor menikmati ya balik? iya banget dibanding musik? beda banget dulu gue pikir gue harus milih tapi sekarang bisa dijalani dua-duanya? harus dua-duanya, gue gak bisa satu sih kenapa? soalnya kalo acting tuh gue bisa masuk ke dunia imajiner si peran itu kan kayak gue bisa menciptakan dunia dan segala permasalahannya si karakter itu gitu karena emang sampe kayak kebawa baper apa segala macem nah musiknya ngedrack gue ke ground lagi oh berapa lama lu menghilangkan Dilan? kan lu pasti masuk banget ke Dilan tuh perlu waktu gak untuk keluar dari? gue selesai syuting 2-3 hari kemudian langsung ke US jadi pas Dilan meledak tuh gue disana gue gak ngerti apa-apa beneran, beneran jadi hari pertama tayang tuh gue disana jadi begitu orang di Indonesia kayak wah gitu gue ngerjain tugas maksud gue dari peran Dilan itu kan namanya orang masuk dalam suatu peran itu pasti kan butuh pendalaman banget kan akhirnya lu jadi Dilan banget butuh waktu gak untuk keluar dari Dilan? kayaknya enggak sih soalnya environmentnya langsung iya langsung berubah total ya yang membuat gue harus jadi Iqbal Iqhi Ramadhan yang dikenal disana gitu dan gue udah jadi kakak kelas jadi kayak kalo masih di Indonesia pasti susah tuh belanja bakso, beli bakso makanya pas gue pulang juga kancing begini ya dan pake toge bang, itu berat beli bakso aja gitu kurang ya? oke basonya baso kampus aja bang baso abangnya baso abangnya basonya baso abangnya dipegang Leo sini dong Leo, Leo sini dong gue gak ngobrol dong sini ini orang yang memang kayak tai ya orang ini apa sih? pake sendal jepit ke sendal jepit lagi lu syuting pake sendal jepit bel, keresahan bal, keresahan dong keresahan langsung keresahan bel, apanya sebagai perwakilan generasi bel ada beban gak sih bel? gue rada ini sih gue rada malu sebenernya kalo bahas beban soalnya gue yakin banget kalo gue bahas beban gue sebagai anak muda di umur segini pasti kayak you're too young you're too successful and too rich and to to that to be sad gitu sukses tapi kan gak gitu juga dunia berjalan kan tidak begitu tapi kan gak semua orang juga bisa ngerti itu kan menjelaskan itu ke semua orang gimana? gak pernah gue jelasin kayak misalnya ada orang misalnya yang tanya dia sangat inspirasi sama lo dia tuh dia pengen jadi seperti lo kan banyak banget yang kita ketika role model diposisikan bukan sebagai ini bal bukan sebagai inspirasi jadi kutus tapi sebagai jadi wah jadi kayak wah gila gue harus kayak gini ada pesen gak yang pengen disampaikan? orang kadang-kadang kan sering salah tuh nyampeinnya kayak misalnya seorang idola gak boleh berbuat salah sedikitpun nah seperti itu bal dan lo penyiapannya seperti itu? ini gue sekalian kayak note ke diri gue sendiri asyik mantap iya soalnya gue juga masih dalam proses belajar banget setelah umur segini dengan segala yang gue punya gitu kayaknya kalo gue ngerasanya setiap lo mengidolakan orang tuh harusnya lo juga udah siap mengidolakan apa yang lo gak suka dari orang gitu oke bener-bener jadi lo gak cuma terima dan lo harus selalu bisa membedakan karya sama orangnya sih ah itu yang jokornor tadi baru ngomong menjelaskan itu bal dalam konteks bahwa ketika lo di spesialkan apa cara lo untuk diambut semua sama aja sebenernya soalnya sih ini kan omelnya juga dulu sempet jadi jaka di jini ojini jadi jaka inget gak? bangsa bukan jaka sempet terganggu juga jaka Alina jaka onward jaka onward lo ngertiin Benny Michi gak tadi? oh iya bener oh iya oh iya oh iya menjelaskan itu bal apa lo merasa tidak perlu dijelaskan? gue 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 sempet merasa bertanggung jawab menjelaskan waktu itu Summerdose bikin tour terus camp konsep utama dari dari tour itu tuh di epilogue awal eh di prolog prolog awal mau opening itu biasanya anak-anak muda lah ya dari mulai gak punya duit sampe gak disayang orang tua terlalu disayang kayak gitu-gitu tuh semua merasakan gitu sampe akhirnya di tagline terakhirnya tuh sama gue juga gitu jadi kayak ada mungkin 20-30 kata-kata kayak insecurity lah insecurity atau kegelisahan si anak-anak muda jaman sekarang gitu yang termasuk gue juga rasain gitu gak yakin sama kuliah gue gak yakin gue bisa terus ada disini gitu-gitu terus sama gue juga itu gue pengen banget kayak ngasih tau ke semuanya ya whatever you have whatever I have gitu ujung-ujungnya tetep sama aja happiest gitu kegelisahan ya semua orang juga merasakan kegelisahan kayak gue gue dapet sesuatu gue happy tuh sama kayak kalo lo happy dapetin king satu gitu misalnya let's say gitu ya kayak happy nya tuh sama aja gak akan kayak lebih happy gue gara-gara gue menang Grammy let's say gitu misalnya ya happy banget materinya beda tapi happy nya sama gitu jadi peningkapan yang sama soal we create our own happiness jangan sama jangan goal oriented sih jangan jangan fokus ke proses itu 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 yang gue bilang sama strikernya Arsenal jangan goal oriented kayaknya gak nge-goalin mulu apa tuh tuh yang cover mukanya iqbal siapa? gak ada cover nya dong gudah 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 dia ngomong down gudah 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 yang seru lagi ada privilege Bagaimana orang-orang, dari sang Ibel, sang Iki, misalnya Untuk meyakinkan orang bahwa ini hanya sekedar privilege, itu pernah lu yakinkan juga kan? Kayak gini, Bapak, misalnya? Ketika orang tahu bahwa lu terkenal, lu kayaknya lebih dimudahkan untuk segala hal gitu Contoh, misalnya dapet KPR, kayak Mamet kan susah tuh Ya, udah, tapi kan, Bapak Lu berusaha untuk menjadikan itu sama seperti layaknya orang-orang, atau lu akan memanfaatkan itu, Bapak? Saat ini? Saat ini sih, kalo di luar pekerjaannya, gue berusaha hidup normal aja sih Normal dengan kenormalan yang gue punya gitu ya Maksudnya kayaknya gue gak akan bisa normal seperti normal anak-anak pada umumnya gitu Karena apapun yang gue punya, cuma gue pengen nunjukin aja sih kayaknya Untuk ya, apapun yang lu lakuin, ya sama aja, Men Karena dia juga tinggalnya di luar gitu sekarang ya Jadi gak dapet tuh privilege-privileance Itu akhirnya, kenapa bisa ngomong gini, kenapa bisa ngerasain itu ya karena sekolah di luar itu sih Kalo gue sekolah kuliah di sini, kayaknya gue rusak banget sih Maksudnya influencernya gede banget soalnya, buat anak-anak muda juga Berarti lu kalo dijaga banget gak, Bapak? Di Indonesia terutama ya Lu ngejaga image lu gak sih di luar? Di sosial media gitu Lumayan sih, gue lumayan rada kayak, bukan curated ya Gue gak suka tuh kata-kata curated buat Instagram Gue lebih kayak, gue tau gue punya beban tanggung jawab yang lebih di sosial media gue Soalnya yang gue sadarin, anak-anak muda tuh, yang people kalo main sosial media tuh Sering banget nge-refleksiin Siapa mereka tuh di situ Itu kayak, it's who I am gitu loh Di sosial media, kalo gue mengutip si Vokalasi 1975, Matty Healy, gue kok banget dia bilang Instagram tuh, it's something what I do Dia nunjukin something that I do Dan menurut gue itu, gue banget gitu Gue, bukan berarti karena gue tidak menyuarakan sesuatu di Instagram Bukan berarti gue gak bawa itu ke meja makan malam gue Bukan berarti gue gak ngobrol sama temen-temen gue gitu Just because I don't speak up about something gitu loh Kalo sekarang kan, kayak Yuval udah hype ya Kayak lagi ngomongin apa, kayak, eh gue juga ikutan Terus kalo gak, ntar jadi kayak, eh kok lu gak ngomongin gitu Justice may be blind, but it can't see the dark Justice Sorry, sorry, sorry Jangan coba janggir satu doang, kuat sih Kayak kakaknya... Ivalet dong, Jakdak Kakaknya Ebit Ini taman kamu, gitu Itu dia orang yang sama kayak kakaknya Ebit Rene G.A.D Rene G.A.D Rene G.A.D Rene G.A.D Eh, lo album 1975 gue cuma dengerin satu album pertama doang mbak Sudahnya gue, yang putih semua ya? Ya, itu all covered gue Ada ada satu lagu yang gue demen tuh, yang album itu apa ya? Bukan I'll get one new sleep album 2 kan? Yang pink 75 25 Terus gue makin yakin kalo gue ngapain sama 19 Karena kan ibu juga gue racunin 19 kan? Terus Dia juga demen dengan, apa namanya Referensi musiknya yang Yang now ya? Yang tua justru Terus begitu gue dengerin 19 abis seri late, gue kaya wah ini Lo harus tau ceritanya dia waktu pertama didengerin Somebody Gimana Bal? Somebody to love A change of heart Oh change of heart Ini album putih ini? Itu album kedua, yang putih itu putih semua Ini album dua ya? Ini berarti untuk meyakinkan orang juga Bahwa Iqbal itu ngalamin Iqbal naif dong Lu baru ngomong sama naif nulu sih Jadi IqI ini Bukan IqI, IqI anaknya Sule Bedain dong Tapi gue di US tiba-tiba lagi IqI sama desa lainnya gue ya IqI Dia tadi bilang Gue tau nya IqI 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 Iqbal memiliki kesehatan yang sama Memiliki kondisi yang sama seperti Seperti kebanyakan teman Jadi ketika diistimewakan agak berat buat lobal Tapi gue sadar privilege gue sih om Yang Itu yang gue sadarin juga Maksudnya Privilege itu bukan suatu masalah Yang masalah itu lo sadar apa engga lo punya privilege itu Di level gitu ya Tapi kayak gitu Maksudnya gue ga bisa kayak Oh ga kok gue ga dispesialin Tai kuci ga mungkin Ga mungkin di hidup gue ga dispesialin Tapi Gue belajar menyadari kalo ya gue punya privilege itu Gue mau ngapain sama hal itu Tadi pas offer si Iqbal cerita soal Depage Mode Gue balik ke situ lagi Oh iya iya Dikenalin sama Itu pertama kayaknya suka Depage Mode ya? Pertama kayaknya dikenalkan lagu Somebody Apa yang lo Dengar apa dari lirik itu apa yang paling menyentuh lo? Gue ngerasa kayak di Kayak di omongin gitu loh Gue kayak Kayak apa ya Kayak dibisikin gitu Diceritain gitu loh Kayak kayak ada Air Fish Coast Trail di depan lo Tadi ya Tadi ya Campur terus gue sama Jokoner Jadi posisi itu adalah ketika Iqbal disuruh sama Dinda Tiduran Tutup mata Gue disumpah Dia kayak Dia kayak beneran Dia kayak Relax terus tutup mata Emang diset gitu loh Bukannya kayak dengerin lagunya dengerin deh Gak gitu Gak gitu emang kayak Surut tiduran sama Dinda terus surut ranjang ya kan Gak gitu emang kayak Wah itu malah aneh juga deh Wah itu malah aneh juga deh Nah tapi itu dia perbedaan lagu yang zaman Mas Alamo sama yang sekarang Iya Kalau lu dengerin Bahwa lagu-lagu seperti Sambadinya di Vegemode itu Menceritakan dengan jujur bang Iya Menceritakan bahwa saya membutuhkan orang yang saya cintai Dengan Gak neko-neko gitu loh Kalau yang sekarang mungkin Karena sudah pernah dibuat lirik-lirik seperti itu Lirik yang sekarang ada kesulitan untuk menyampaikan sesuatu yang sama Tapi dibikin aneh gitu Hmm Tapi there's nothing new under the sun loh om ya Iya 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 Lu gak mungkin Gue gak percaya ada Yes Eh kenapa sih? Ini pada Eh Iya 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 Oh minta foto sama Iqbal Nanti ya Nanti ya Nah iya nanti Iya Iya Apa there's nothing new under the sun kan Gamungkin lah bikin sesuatu yang baru gitu Iya Akhirnya Lucu Soalnya pas dengerin misalnya 1975 gitu ya Kayak menurut gue Kanya mereka revolutioner banget Mereka bikin ini ni ni gitu Oh ternyata Radiohead pernah bikin kayak yang monologue pake siri di Iya 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 Itu gue harus tau dari 19 dulu ternyata trace by kayak 20 tahun kebelakang tuh Itu sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya Atau sampel-sampel yang dipakai gue pikir, wah gila mereka kok kepikiran ya Tiba-tiba dengerin ke ibu kayak, ini mah the temptation, just my imagination Terus dengerin kayak, wah enjeng ternyata iya gitu nge-sample Suatu hal yang gue pikir baru ternyata sebenernya juga Itu gue makin percaya kayak, lu gak ada yang baru Sebenernya menurut gue lu gak perlu berusaha bikin yang baru, yang mungkin jujur aja sih Emang lu pengen bikin itu Iqbal mampu berpikir bahwa ada sesuatu yang akhirnya dia bisa Kepikiran bisa setua kita ya Bahkan mungkin above, mungkin beyond di pada kita Gua juga gak bisa mikir gitu Gua kan lu gak bisa mikir apa-apa sih Lu dengerin Radiohead juga Bal? Apa? Dengerin Radiohead juga Radiohead? Pablo Hani dengerin gak? Kayaknya belum itu gak deh Dia lebih ke oke komputer kayaknya Lo anime suka? Anima gak? Belum dengerin Gua sih the best buat gue the band The band, kalo gue the band juga Ada my iron lang soalnya Ya Oke Oke lah itu udah deh Iqbal Ramadhan Ini kalo belum Iqbal namanya kalo gak disuruh nyanyi Aduh Nyanyi sama Adi aja Aduh gak hafal gue Aduh 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 Aduh